Mitos babi ngepet digambarkan sosok siluman babi dari gunung. Mitos ini menceritakan bahwa seseorang yang ingin menguasai ilmu hitam pesugihan ini bersama istrinya akan datang ke gunung menemui Kun Chen. Setelah mereka menyerahkan sesajen dan uang mahar dan menyatakan siap menanggung segala akibatnya, maka Kun Chen akan mempertemukan mereka dengan siluman babi. Sebelum lanjut ke videonya, semoga yang subscribe, like, komen, dan share video ini mendapatkan pahala dan banyak rejeki. Terima kasih. Tindakan pesugihan ini dilakukan hanya pada malam hari tertentu dan oleh dua orang. Biasanya sepasang suami-istri dengan suami sebagai tuan yang akan menjadi babi dan istri sebagai pembantunya. Tindakan ini didahului dengan puasa beberapa hari sebelumnya. Dan disertai sesaji yang terdiri atas kembang setaman, minyak wangi, kopi pahit, jajan pasar, kemenyan atau setanggi dan darah ayam cemani. Dan dilengkapi dengan baskom berisi air yang di tengahnya ditaruh sebatang lilin atau lampu minyak kecil. Tindakan dimulai dengan si tuan akan membungkus dirinya dengan kain hitam sehingga secara ajaib berubah bentuk menjadi seekor babi. Si babi ngepet ini kemudian akan keliling kampung dengan hati-hati agar tidak terlihat orang untuk mencuri. Hanya dengan menggesekkan tubuhnya ke dinding rumah, maka uang dan perhiasan pemilik rumah secara ajaib akan terambil. Sebelum fajar datang, si babi ngepet akan pulang ke rumah dan berubah bentuk kembali menjadi manusia, dengan kain hitamnya terisi uang dan perhiasan yang dicuri. Sementara si pembantu bertugas untuk tetap tinggal di rumah menjaga api lilin atau lampu harus tetap menyala selama si tuan bertindak. Jika si babi ngepet ini kepergok dan dikejar orang, maka lilin atau lampu akan bergoyang atau meredup, itu menandakan bahwa si tuan dalam bahaya. Dalam kondisi ini, si pembantu harus mematikan lilin atau lampu tersebut agar si tuan dapat segera berubah bentuk kembali menjadi manusia dan menghilang kembali ke rumah dengan selamat. Apabila si pembantu lalai, maka si tuan mungkin tertangkap atau bahkan terbunuh dan lilin atau lampu akan padam dengan sendirinya. Pesukihan ini mempunyai perjanjian untuk menyerahkan tumbal nyawa dari kerabat dekat yang disayangi, biasanya anaknya sendiri. Jika janji ini tidak dipenuhi, maka nyawa si pelaku sendiri yang akan menjadi gantinya.